Intro Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik tanggal 8 Juni 2023. Dalam operasi militer terbaru di wilayah selatan Donetsk, helikopter serang dan juga perintayan KA-52 berhasil mengeliminasi kendaraan berlapis baja dan militan angkatan bersenjata Ukraina. Dalam serangan yang dilakukan helikopter Aligator menggunakan rudal berpandu presisi tinggi untuk melumpuhkan posisi artileri gerak sendiri yang terbuka serta kendaraan tempur musuh yang memberikan dukungan, berdasarkan rekaman video yang diperoleh, terlihat helikopter tersebut berhasil menghancurkan 4 kendaraan tempur musuh dengan serangan yang sangat akurat. Rekaman tersebut menunjukkan betapa efektifnya helikopter KA-52 dalam melumpuhkan kekuatan Ukraina. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ukraina mengenai insiden ini. Namun pihak Rusia melalui juru bicara militer menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk melindungi wilayah pendudukan di selatan Donetsk. Konflik yang terjadi di wilayah tersebut telah berkecamuk selama bertahun-tahun, menyebabkan penderitaan bagi warga sipil dan kerugian materi yang cukup besar. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik terus berusaha untuk mendapatkan keunggulan militer dalam pertempuran, sementara upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian masih terus berlangsung. Hingga berita ini dilaporkan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan lebih lanjut akibat serangan ini. Namun situasi di wilayah selatan Donetsk tetap memprihatinkan dan bisa mengancam keselamatan penduduk serta menghambat upaya perdamaian di masa depan. Pertanggal 7 Juni 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 438 pesawat terbang dan 238 helikopter, 4.527 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.634 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.119 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.034 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.711 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov, juru bicara kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan 730 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 3.891 tank, 7.576 kendaraan pengangkut personel lapis baja, 355 jet tempur, dan 319 helikopter. Secara total Rusia sudah kehilangan sebanyak 212.760 prajurit sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia-Ukraina sudah berlangsung selama 468 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia-Ukraina di tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima menonton!